Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Ida Parjari Di video hari ini, aku mau share ke kalian semua Gimana caranya merubah akun tiktok menjadi akun bisnis Karena akun ini tuh dirubah menjadi akun bisnis tuh penting banget Kalau misalkan kita mau menghasilkan uang dari tiktok ya Jadi salah satu part yang penting banget sebelum kita melakukan hal-hal untuk dapet uang dari tiktok Kita bisa merubah akun tiktok kita dari akun pribadi ke akun bisnis Nah buat teman-teman yang pengen tau, boleh simak video berikut ini Dan jangan di skip, karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Oke guys, langsung aja masuk ke tiktok Ini aku sengaja banget ya merubah akun Apa namanya, bukan merubah akun Jadi aku sengaja banget buat akun baru Supaya bisa membedakan karena mau dirubah akunnya menjadi akun bisnis dari akun pribadi Ini adalah akun baru yang aku buat Karena kemarin itu aku sempat buat tutor Tapi akunnya itu udah beralih ke akun bisnis gitu loh Kalau yang akun ini yang baru, ini bener-bener baru banget dan baru akan dirubah dari akun pribadi ke akun bisnis Caranya, kalau misalkan kalian udah punya akun, kalian masuk aja ke garis 3 di pojok atas sebelah kanan Kemudian masuk ke, sorry bukan ke alat kreator Masuknya ke pengaturan dan privacy Kemudian kalau udah muncul kayak gini Kalian masuk aja langsung ke akun Nah, di akun ini ada informasi akun Ada kata sandi Dan yang ketiga ini adalah alihkan ke akun bisnis Kita langsung klik aja Nanti akan ada kayak semacam pemberitahuan yang harus kita baca Di sini kita bisa pelajari Kalau akun bisnis itu Pelajari pelanggan Anda Dapatkan mawasan tentang kinerja video Dan keterlibatan agar Anda dapat membuat konten dengan tingkat konversi yang bagus Kemudian akses suara eksklusif Sempurnakan video TikTok Anda dengan pustaka suara bebas royalty Kemudian ada inspirasinya juga Terus ketahui apa yang baru Manfaatkan berbagai fitur bisnis yang akan hadir Untuk mengembangkan bisnis Anda di TikTok Jadi guys, ketika kita sudah merubah akun Dari akun pribadi ke akun bisnis Fiturnya itu nanti bakalan berubah Jadi banyaknya itu fitur-fitur yang mendukung Apa namanya Pertiktokan itu menjadi fitur bisnis gitu loh Jadi nanti kita tuh bisa mengembangkan akun kita Ke arah ya untuk dapat menghasilkan uang dari TikTok gitu loh Contohnya kayak TikTok affiliate Atau misalkan yang lain-lain gitu Kalian bisa menikmati fitur-fitur yang disediakan Oleh TikTok ketika kita sudah merubah akun Dari akun pribadi ke akun bisnis Kemudian klik berikutnya Nah, kategori apa yang pengen kalian pilih Misalnya nih Kalau misalkan mau masuk ke TikTok affiliate Misalkan mau ranah fashion Itu kalian bisa pilih pakaian dan aksesoris Kalau misalkan kalian mau ke arah kecantikan Misalnya jual makeup Kemudian kayak lipstick, lipgloss Itu kalian bisa pilih kecantikan Atau misalkan kalian mau review elektronik Kayak misalkan ring light Kemudian charger Atau misalkan alat-alat lain Itu boleh pilih di elektronik Pokoknya disini banyak banget ya Ada kesehatan dan kebukaran Ada rumah, furniture, dan peralatan Ada hewan piaraan Mesin dan peralatan Dan lain-lain Kalian bisa bebas pilih Apa yang pengen kalian pilih disini Karena sudah lengkap banget Fitur-fitur dari si TikTok ini Next lagi Klik berikutnya Nah, disini udah ya Sudah dirubah dari akun pribadi Menjadi akun bisnis Kita lewati aja Tambahkan email Kalian tinggal masukin email Yang kalian punya Kemudian konfirmasi Kalau misalkan mau dilewati Juga gak apa-apa sih Lewati Lewati Semua sudah siap Sekarang anda dapat mengakses alat lainnya Untuk terhubung dengan pelanggan Secara lebih baik Dan menumbuhkan bisnis anda Sudah selesai Untuk perubahan profil Dari akun pribadi Ke akun bisnis Kemudian fiturnya apa aja Jelas ini sudah berubah ya Ada fitur Basin suite gitu loh Jadi ini tuh kayak Yang tadi aku bilang Yang tadi aku jelasin Ada analisis Kemudian ada info-info lain Yang bisa kalian dapat Di fitur bisnis Yang sudah disediakan oleh si TikTok Oke guys Itu gampang banget ya Cara merubah dari akun pribadi Ke akun bisnis Karena memang gak usah repot-repot Sorry banget ini loading Tapi Yang jelas Fitur bisnisnya itu Tadi sudah Bisa dirubah Seperti itu Oke semuanya Itu dia video dari aku Untuk hari ini Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you On my next video Bye 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 bye